Oke kita tahu belakangan ini value transaksi ISG khususnya di tahun 2003 menyedihkan kalau dibandingkan dengan 2020 dimana 2020 semester kedua itu sehari value transaksi market regular saya nggak bicara plus nego market ya. Saya hanya bicara regular market karena di regular market lah para trader bisa dengan leluasa untuk buy dan sell ya bukan di pasar nego jadi saya bicara value transaksi adalah value yang terjadi di pasar regular pasar yang setiap hari Anda eksekusi buy dan sell pencet order buy dan sell itu masuknya ke pasar regular ya. 2020 semester kedua itu value transaksi hariannya bisa tembus sampai 11T per hari 12T ya itu tapi di tahun 2023 itu menyedihkan ya sering terjadi value transaksi per hari di bawah 8 triliun. Kalau Anda ikuti channel telegram saya maka setiap hari Anda akan punya record berapa sih value transaksi hari ini di ISG ya. Ada recordnya jadi jarang sekali kita bisa 10T per hari di tahun 2023 itu jarang itu bisa dibilang sepi ibaratnya kalau mau ngelawak running trade itu jalannya slow motion terlalu pelan ya. Kalau market itu rame 13T 12T sehari Anda mata Anda sulit untuk mengikuti running trade gerakannya begitu cepat. Nah ada satu ide ya kita belum tahu nih penerapannya seperti apa undang-undangnya seperti apa yang jelas ada headline berita di ini saya lihat di business.com ya. Di mana nilai transaksi saham digeber Bursa Efek Indonesia bakal tunjuk market maker 2024. What? Di sini asumsi saya langsung bahwa market maker. Market maker untuk saham itu ibaratnya yang membuat saham itu menjadi liquid. Simpelnya begitu. Membuat saham itu menjadi liquid. Asumsi pertama saya adalah seperti itu. Jadi akan ada pihak atau badan ataupun orang yang ditunjuk oleh Bursa Efek Indonesia mendapatkan persetujuan oleh Bursa Efek Indonesia untuk membuat suatu saham menjadi liquid. Itu asumsi saya yang pertama. Asumsi yang kedua, sepertinya kalau asumsi konservatif ya, tidak semua emiten akan diberikan izin untuk boleh ada liquidity provider. Feeling saya hanya emiten-emiten tertentu, asumsikan saja misalnya IDX30. Di mana IDX30 itu kan big cap yang ibaratnya laporan keuangan juga tidak aneh-aneh. Simpelnya begitu. IDX30 atau LQ45 misalnya. Jadi tidak semua emiten. Nah, itu asumsi saya yang kedua. Terus, saya jadi berpikir, lah, misalnya saya menjadi liquidity provider, ataupun Anda disuruh menjadi liquidity provider, Anda disuruh buy dan sell, buy dan sell untuk meng-create value, meng-create volume transaksi, supaya menjadi lebih rame. Katakanlah di satu saham X, Y, Z. Tentu kan ada biaya fee beli dan jual, dok. Logikanya sederhananya begitu, kan? Pasti ada fee beli dan jual. Siapa yang suruh bayar? Para liquidity provider yang sudah ada saat ini, itu yang bayar fee-nya ongkos bensin lah ibaratnya. Fee transaksi buy dan sell. Itu adalah yang tanggung biaya fee transaksinya adalah yang punya hajatan. Yang tanggung. Jadi fokus utama liquidity provider ini, fokus kerjaannya itu bisa betul-betul fokus, yaitu sesuai dengan kontrak mereka dengan yang punya hajatan. Mereka nggak pikirin uang bensinnya, karena uang bensinnya menjadi tanggung jawab yang punya hajatan. Lihat terus, kalau ada liquidity provider dan harga sahamnya cuma sideway doang, uang bensinnya kan mahal, bos. Siapa yang mau nanggung? Kebanyakan saat ini, liquidity provider yang ada saat ini, misinya itu jelas, mendapatkan profit. Ambil contoh misalnya ada emiten yang listing, barangnya belum terserap di market, nah dia butuh liquidity provider untuk kerek harga sahamnya, sehingga nanti dia bisa buang di market. Jadi uang bensin itu bisa ketutup, harapannya uang bensin itu bisa ketutup oleh selisih margin, beli dan jual, rata-rata beli dan jual, artinya ada keuntungan dari capital gain, sehingga itu bisa menutup ongkos bensin. Itu satu. Jadi fokus liquidity provider yang sudah ada sekarang saat ini, itu seperti itu. Kerjaannya benar-benar bisa fokus. Terus yang kedua, liquidity provider juga jobnya mungkin kontraknya kerek naik setinggi mungkin. Kenapa? Ya, karena yang punya hajatan mau terbitkan surat utang, atau mau right issue. Intinya, yang punya hajatan pingin mendapatkan keuntungan, pingin mendapatkan uang, entah dengan cara right issue, entah dengan cara menerbitkan bonds. Bukankah kalau menerbitkan bonds atau surat utang, ya tinggal terbitkan saja. Lalu tidak bisa begitu juga, Ferguson. Kalau suatu emiten, kewajibannya sudah terlalu besar berbanding equity, dan ibaratnya dia mau terbitkan bonds, otomatis biasanya ada hitung-hitungannya. Ya kan? Ada hitung-hitungannya. Yang paling simpel, kenapa dia mau kerek naik harga sahamnya adalah seperti ini. Kalau harga sahamnya sekarang seribu, dia terbitkan bonds, katakanlah convertible bonds, dengan jaminan saham. Yang mau ngasih utang ini akan melihat, oh harga saham lu rata-rata 60 hari terakhir, cuma di harga seribu, bos. Berarti kamu mau terbitkan convertible bonds, obligasi dengan jaminan saham, ya saya nilai cuma di harga, saya diskon ya, 750 perak. Jadi ibaratnya kamu mau minjam 1T, jaminannya 750 perak harga saham. Kali berapa lembar, tinggal begitu kan? Nah, 1T dibagi 750 perak. Waduh, lembarnya banyak nih kan gitu ya. Gimana caranya supaya yang saya jaminkan, tidak banyak nih lembarnya. Kerek harga sahamnya, jadi 5 ribu, jadi goceng. Gitu, bos. Jadi goceng. Misalnya dikerek jadi goceng, terus rata-rata transaksi 60 hari terakhir di harga goceng. Oke, terbitkan bonds. Jaminannya di harga berapa? 4 ribu atau 3 ribu. Kan begitu. Otomatis jumlah lembar saham yang harus dijadikan jaminan, jauh lebih sedikit daripada ketika harganya masih 750 perak. Gitu loh, bos. Atau rate issue. Harga saham sekarang 1 ribu. Kalau rate issue, ya ibaratnya di harga 800. Aduh, saya kan mau dapatnya banyak nih. Gimana caranya saya bisa dapat di harga 3 ribu? Gampang. Kerek naik harga sahamnya ke 5 ribu. Baru rate issue. Rate issue di harga 3 ribu. Begitu loh. Jadi itulah tugas-tugas daripada liquidity provider yang ada sekarang. Kalau tugas-tugas ini diberikan kepada liquidity provider yang di-approve oleh Bursa Efek Indonesia ke depannya nanti, saya rasa bukan itu tugasnya. Nah, kalau tugasnya bukan itu, sudah pasti bukan itu. Tujuannya cuma untuk menambah value transaksi saja. Ya, ngapain jadi liquidity provider? Ongkos bensinnya siapa yang mau bayar, bos? Jadi ini semua tujuannya adalah untuk meningkatkan value volume transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang mana sebenarnya harusnya tidak perlu sampai segitunya. Ini kan ditumbuhkan dengan cara yang tidak natural. Dipaksakan. Ibaratnya dibuat suatu aturan, kita bikin jadi liquid. Tek-tok, 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 baik-tok, 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 baik-tok. Apa? Itu, aduh, nggak akan sustain, bos. Harusnya Bursa sudah tahu kok jawabannya. Harusnya Bursa sudah tahu jawabannya. Tinggal Bursa punya kekuatan, Bursa punya power apa nggak, untuk menjalankan yang dia sudah ketahui, untuk meningkat, tujuannya untuk meningkatkan value transaksi ini loh. Dan ibaratnya orang berbondong-bondong masuk ke Bursa. Sebenarnya Bursa sudah tahu caranya. Tinggal dia mau lakukan apa nggak. Yang pertama, berkaca kepada case di 2020 kuartal semester kedua. Semua orang berbondong-bondong trading saham. Kenapa? Karena di luar sana mau buka toko susah. PPKM. Ya kan? Masih COVID. Sehingga orang dipaksa mau tidak mau, mau cari duit paling gampang, gimana caranya, yang ibaratnya memungkinkan untuk bisa cari duit tanpa harus buka toko, tanpa harus kena resiko terpapar COVID, yaudah duduk di rumah, buka laptop, trading saham. Jadi adanya suatu situasi yang mendorong orang masuk ke Bursa. Itu pertama. Cara yang kedua, Bursa pun kayaknya sudah melakukannya, tapi mungkin tidak sadar. Saya akan ke Gotoh. Gotoh, Gotoh di bulan Mei 2022, harganya sudah jeblok, sudah ke 194 dari harga 400-an. Sorry, dari harga 380-an, jeblok ke 190-an. Setelah itu bangkit naik. Naik, rebound, kentang sampai 400-an. Kenapa bisa begitu? Karena Gotoh dimasukkan ke dalam indeks LQ45, saudara-saudara. Sehingga mau tidak mau para fund manager yang mengelola reksadana indeks, di mana indeks acuannya adalah LQ45, mau tidak mau, harus ada Gotoh di dalam portfolio reksadana saham mereka. Mau jeleknya kayak apa, LK-nya Gotoh? Tidak peduli. Saya harus punya Gotoh-nya, karena kalau saya tidak punya Gotoh dan Gotoh-nya perform, harga sahamnya perform, maka sudah pasti reksadana kelolaan saya yang benchmark-nya adalah LQ45 akan tertinggal kinerjanya. Sehingga saya mau tidak mau, harus beli Gotoh juga. Sehingga ini menimbulkan demand yang begitu besar terhadap saham Gotoh. semua fund manager yang punya reksadana indeks, mau tidak mau, harus punya saham Gotoh. Mau tidak mau, harus beli saham Gotoh. Itulah kenapa Rp194 naik ke Rp420. Bukan karena fundamentalnya, tapi harus, lu harus punya di dalam portfolio lu. Harga sahamnya naik. Dan ibaratnya transaksinya masih tetap bagus. Masih tetap rame, meskipun sudah berhari-hari listing dan ibaratnya sudah sempat jatuh ke Rp194. Jadi menimbulkan suatu keharusan. Case pertama, keharusan. Karena mau buka toko nggak bisa. Case kedua, keharusan. Karena saham tersebut dimasukkan dalam LQ45. Dua kata kunci, keharusan. Harus. Sekarang gimana caranya menimbulkan, menciptakan harus itu? Gampang, bos. Sekarang saya tanya. Uang BPJS ketenaga kerjaan. Larinya ke mana? Kan ada investasinya tuh. Larinya ke mana? Larinya uang itu ke mana? Kita tahu itu diinvestasikan, tapi kita tidak punya kuasa untuk, oh saya maunya di reksadana saham. Oh saya maunya di reksadana pasar uang. Nggak punya. Kuasa itu betul-betul ada di tangannya BPJS ketenaga kerjaan. Atau saya simpulkan jam sostek dah, biar gampang. Jaminan hari tua. Kan begitu. Powernya ada di tangan mereka. Kalau, ini saya kasih lihat beritanya ya. Kalau, semua-semua itu berkaca kepada luar negeri. Semua-semua itu berkaca kepada luar negeri gitu ya. Mana ya tadi ya. Contoh ya. Ini kan mau bikin liquidity provider. Lihat beritanya. Market maker akan menyediakan likuiditas ke pasar. Penerapan tersebut telah dilakukan pada bursa tetangga seperti bursa Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand. Jadi artinya, oh saya mau melakukan ini nih. Di negara lain sudah. Ada. Ada contohnya. Artinya Anda mencontoh negara lain kan. Nah, kenapa tidak dicontoh juga apa yang terjadi di Amerika. Dimana dana pensiun setiap pegawai yang ada di Amerika Serikat itu masuk ke investasi. Dan investasinya pun bisa dipilih oleh si pegawai tersebut. Mau berapa persen masuk ke pasar uang, reksadana pasar uang. Mau berapa persen masuk ke reksadana saham. Saya tunjukkan ya di sini. Employee also are responsible for choosing the specific investment held within 401k ini. Ibaratnya dana pensiun. Account from a selection that their employer offer. Jadi maksudnya bahasa Indonesia ini adalah para pegawai bertanggung jawab untuk memilih jenis investasi yang mana yang akan mereka pilih berdasarkan pilihan yang sudah disediakan oleh pemberi kerja. Jadi kantornya. Nih ya, kamu mau masukkan dana pensiunmu ke reksadana saham apa? A, reksadana saham equity syariah, reksadana saham equity LQ45, reksadana saham equity IHSG, atau masuk ke reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap. Ini pilihannya produknya A, B, C, D, E. Anda pilih. Jadi setelah Anda pilih, maka setiap bulan gaji Anda yang dipotong akan langsung otomatis masuk ke sana. Jadi si karyawan itulah yang punya kuasa menentukan mau dimasukkan ke mana. Ini kan sama seperti ketika kita beli asuransi unit link. Kita menentukan dana investasinya mau dimasukkan ke mana. Maka seterusnya akan ke sana terus. Setiap kali kita top up, top up, top up, top up, pasti masuknya ke sana terus. Nah di Indonesia untuk jaminan hari tuanya atau dana pensiunnya kan tidak. Dikelola oleh institusi itu. Suka-suka dia mau dimasukkan ke mana. Sekarang saya tanya, dengan kejadian ASABRI, dengan kejadian di banyak dapen-dapen, ya kita sudah sama-sama tahu, ya kan, banyak kejadian. Sekarang saya tanya, apakah BPJS Ketenaga Kerjaan akan berani masukkan duitnya ke dalam market? Nggak bakal berani. Takut keseret-seret juga, bos. Takut keseret-seret juga. Jadi ya, lihat aja return pertumbuhan daripada jaminan hari tua itu per tahun pertumbuhannya berapa? Pernahkah 10%? Even ketika market begitu kuat, begitu strong, katakanlah ISG dalam satu tahun itu naik 15%. Apakah dana jaminan hari tuanya tumbuh 15%? Tidak. Karena kebanyakan ditaruh di obligasi sukuk dan lain-lain yang ibadahnya low risk. Karena mereka yang menentukan. Bukan kita. Harusnya ini dirubah. Kalau Anda mau contoh negara lain, contohlah ini juga. Sehingga menimbulkan demand, menimbulkan keharusan untuk orang bisa memasukkan dananya ke bursa saham. Reksadananya, pilihkanlah reksadana yang benchmarknya ke indeks. Jauh usah lagi reksadana-reksadana konvensional yang ibaratnya kinerjanya tergantung kehebatan fund managernya dalam memilih saham. Tidak usah. Itu tidak usah. Yang disediakan, yang boleh dipilih oleh para karyawan adalah reksadana berbasis indeks. Jadi ada jelas indeks acuannya apa. Misalnya LQ45. Otomatis isi saham-saham yang boleh dibeli oleh fund managernya di dalam reksadana indeks LQ45 adalah saham-saham LQ45. Fund managernya itu tidak usah pinter. Even monyet pun kalau diprogram bisa. Oh BCA 1 miliar. BCA berarti kita masukin di BCA ini 100 juta. Masukin di bank BRI 8. Misalnya 1 miliar. BCA itu porsinya 10%. Berarti kita masukin 100 juta di BCA. Terus di BRI kita masukin 80 juta. Bank Mandiri kita masukin 75 juta. Itu. Si monyet itu tinggal ngikutin aja porsinya. Sebobot emiten-emiten tersebut di dalam indeks yang menjadi acuan. Jadi itu enggak perlu orang pintar. Itu biasanya disebut reksadana indeks atau bisa juga ETF. Itu enggak perlu orang pintar. Enggak perlu fund manajer yang pintar. Dan juga bisa meminimalisir kong kali kong. Antara fund manajer dengan emiten ataupun fund manajer dengan penyedia jaminan. hari tua. Kenapa saya bilang bisa? Karena yang memilih adalah para pekerja. Para pekerja punya kuasa atas uang mereka mau ditaruh di reksadana yang mana. Kalau sekarang kan tidak. Ini akan menciptakan demand yang begitu besar terhadap market. Simpelnya hitung aja duitnya. Anda kalau hitung. Katakanlah jumlah pekerja yang ada di Indonesia saat ini. ada 60 juta pekerja. Masing-masing katakanlah gajinya 2 juta setengah per bulan. Atau 3 juta deh. Sorry. 2 juta setengah saja. Kita kecilin jadi 2 juta deh. Karena ada yang UMR-nya kurang dari itu kan. Jadi rata-rata 2 juta. Artinya dalam satu bulan itu ada 120T uang yang ditransfer ke para pekerja. Kalau kita kalikan 2% saja maka ada uang sekitar 2,4 triliun per bulan yang bisa diinvestasikan. Katakanlah mereka memilih 50-50 50% masuk ke reksadana pasar uang 50% masuk ke reksadana saham atau reksadana indeks. Kita bagi dua. Artinya setiap bulan ada uang 1,2 triliun investor lokal netbuy setiap bulan. Kalau disetahunkan berarti 14,4 triliun netbuy setiap tahun masuk ke market. Dan para pekerja punya kuasa punya leverage punya punya keuntungan punya benefit untuk memilih mereka mau masukin uangnya ke investasi yang mana. Otomatis ketika market turun pun jelas ada yang standby buyer yaitu para pekerja-pekerja ini yang menyisihkan sebagian pendapatannya untuk investasi jangka panjang yang akan mereka ambil ketika mereka pensiun. Market crash tetap ada buyer seperti itu. Kenapa enggak dibikin seperti ini aja? Kalau mau contoh luar negeri contoh-contoh-contoh-contoh ini kenapa enggak pernah dicontoh? Kenapa para pekerja ini tidak punya kekuasaan untuk menentukan nasib uang mereka? Enggak pernah. Sekarang asuransi unit link banyak. Ibaratnya kalau Anda searching aja di Google yang muncul itu kasus 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 dan kasus ibaratnya banyak kasus. Jadi orang makin takut beli asuransi unit link. Siapa jadi pembeli reksadana sahamnya? Sedangkan investor perorangan investor retail jarang mau beli reksadana saham. tapi begitu ada ori atau sukuk baru yang ditawarkan or butan beli. Tapi reksadana saham males. Investor perorangan males beli reksadana saham. Terus asuransi unit link juga orang semakin males mau beli. Jadi siapa yang beli reksadana saham? Kalau yang beli reksadana sahamnya berkurang siapa investor lokal yang dananya besar yang bisa masuk ke market. makin dikit dong udah gitu liquidity provider yang terkenal di Indonesia ketangkep pula si kokoh makin sepilah market. Begitu loh bos bos ya begitu loh bos ini saran aja sih ya dengan syukur kagak ya gak apa-apa daripada lu bikin proyek bakal ada liquidity provider gitu ya tapi ibarannya banyak aturan BI berencana menyediakan blablabla nantinya market maker wajib melakukan kuotasi transaksi sesuai level-level tertentu yang diatur sehari berapa lembar ada aturannya terus sanksi administrasi jadi banyak terlalu banyak aturan ya siapa juga yang mau jadi liquidity provider kalau terlalu banyak aturan itu gila makanya kan saya bilang di telegram saya wah bocengli ini aturannya karena saya tahu dah kedepannya gimana kalau bursa yang adain aturannya banyak lah kalau aturannya banyak sudah gitu ongkos bensin siapa yang bayar nih bos udah tahu lah kedepannya kalau peraturan ini disahkan terus dampaknya bakal sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berdampak atau malah kurang jauh dari target yang diinginkan jadi kalau mau contoh dikit-dikit contoh luar negeri contoh luar negeri contoh lah ini bos kenapa gak pernah dicontoh bos gitu loh bos saran saja ya kan itu satu kedua fee transaksi kecilin dong bos supaya scalper juga semangat scalper itulah the true liquidity provider yang uang bensinnya gak dibayarin mereka bayar sendiri anda lihat itu betapa banyaknya day trade yang terjadi di tahun 2020 karena semua orang hanya bisa dagang saham pada saat itu dan banyak day trade baru yang lahir pada saat itu betul-betul liquid marketnya karena banyak day trade ya kecilin aja fee transaksi gitu loh bos maka akan tercipta likuiditas saya sih gak yakinnya akan didengarkan perihal yang fee transaksi karena dampaknya tidak bisa secara instan dirasakan fee transaksi yang murah itu butuh waktu untuk bisa dirasakan oleh market ibaratnya value transaksi meningkat gitu ya butuh waktu sedangkan kepala bursa efek itu kan tidak selamanya jabatannya ada jangka waktunya jadi ya lu pahamlah ya kan kenapa fee transaksi diturunkan itu kecil kemungkinan untuk diterapkan demi mendukung value transaksi yang lebih besar daripada sekarang Amerika Serikat sendiri pun bukan tahun 2000an turunin fee transaksi dari tahun 80an fee transaksi udah mulai turun 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 dan semakin murah di tahun 90an bahkan at the end saking rame nya maka kongres mengeluarkan aturan di tahun 2001 aturan berupa PDT rule yang membatasi investor retail dengan modal di bawah 25.000 USD tidak boleh day trade lebih dari 3 kali dalam 5 hari kerja kalau itu dilanggar suspend account saking banyaknya orang mau trading day trade itu begitu banyak kenapa fee transaksinya murah bos tapi kan butuh waktu itu gak bisa dalam 3 tahun 4 tahun langsung kelihatan hasilnya gak bisa tapi sustain itu jadi sebenarnya banyak cara-cara yang lebih natural dan bisa sustain ya kan tanpa perlu dikarbitin tapi ya tahu sendiri kenapa gak diterapkan semoga banyak yang paham semoga bermanfaat juga didengerin syukur gak didengerin gak apa-apa semua saya sampaikan ini demi berkembangnya bursa efek kita di Indonesia supaya ke depan semakin lebih baik lagi semakin banyak investor baru yang lahir dan juga semakin rame semua itu tentunya begitu kita sama-sama cari makan disini bos tentunya kita pingin arena tanding kita ini lebih bagus lebih kinclong sama kita mau itu sampai jumpa di video berikutnya